Intro Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh Chris Dayanti Ya bagaimana tidak, tepat pada hari ini 24 Maret 2021 Chris Dayanti berulang tahun yang ke-46 tahun Sebuah perjalanan hidup di mana Chris Dayanti kini sedang berbahagia Karena bertepatan dengan pertambahan usianya Chris Dayanti mendapati kenyataan bahagia bahwa putri kesayangannya Kini sedang melangkah untuk menikah dengan Atta Halilintar Chris Dayanti benar-benar merasa bahwa di hari ulang tahunnya kali ini Bagaikan mendapat kado yang terindah Beriringan dan bersamaannya Aurel Hermansyah akan melangsungkan akad nikahnya Dengan Atta Halilintar pada tanggal 3 April 2021 mendatang Lalu seperti apa arti pertambahan usia kali ini di mata Chris Dayanti Benarkah usia 46 tahun kali ini adalah yang sangat spesial Saya senang juga karena kemarin rapat panja saya sebagai direktur untuk menjadi anggota panja pengawas obat dan makanan Harusnya seharusnya hari ini kemarin dan hari ini ada konsumiri ke RU.com Tapi hari ini Bagaimana dipercepat jadi hari ini off Mas Jadi saya bisa beri rumah Dari suhu tadi sudah menikmati rata syukur Dan telponan sama suami Sudah Abis kembali subuh tidur lagi pelukan sama anak-anak Terus ya menikmati syukur dengan menerima kiriman-kiriman dari sahabat, dari temen Baik siapa, katana, bunga yang sudah habis-habis Jadi saya meneng lah semua dapat apa untuk syukur Jadi saya rasa kita diberikan usia panjang yang bahagia sampai sekarang Dan diberikan kesabaran yang prima Itu buat saya Karena Semuanya Kesempatan untuk memanage hidup yang Banyak porsinya seperti saya ya Sebenarnya sebagai istri yang juga harus menjaga hati suami di saat LDR Itu penting Dan saya lalu Pertama kali dalam 10 tahun saya Aniversari sendiri Jadi ulang tahun suami sendiri Ulang tahun saya sendiri Mesti di baru merasakan hidup pertama Jadi pandemi ini memang banyak mengajarkan Tidak saja kesempatan untuk menjadi orang yang lebih menerima dan 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 lebih menerima Seperti cukup ya Bahwa kita masih sehat itu aja dibanding teman-teman Terima kasih 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 Ini ada ucapan saya yang apa sih dari sama orang? Bisa ada yang spesial ada kayaan apa-apa, sama aja yang dateng temen saya persilakan untuk semua sehat. Kalau lagu Amora, lagunya Amora itu judulnya Heather, Heather, Heather. Jadi saya senang karena dia tuh lower jazznya tuh bagus di lagu ini. Makanya saya coba rekam dan bikin videonya. Dan ternyata responnya luar biasa dari mulai penyanyi jazz sampai oma-oma atau opa tante-tantenya. Semuanya memberikan apresiasi yang besar buat Amora. Jadi ya, walaupun misalkan nanti Amora rejeki peta nasibnya gak di musik, tapi saya senang dia belajar musik dan kemudian saya lebih punya rasa. Jadi dia lebih esensi dalam problem resource gitu. Dia memanage, punya masalah gitu, dia bisa memanage. Anak-anak sekarang biarkan aja mereka punya masalah. Masalah pembelajaran sekolah dan lain-lain. Dia memanage dan handle dirinya dengan masalah itu melatih mereka menjadi besar. Jadi saya pikir, saya bikinin camping-campingan atau bikin permainan-permainan di luar. Alhamdulillah, ini tidak suami bikinin tepat-tepat minta atau apa itu. Supaya anak-anak gak bosen gitu. Ini mudah-mudahan lah. Mereka bisa sekolah tetap muka di bulan Juli. Supaya wacara-wacara. Ya, semoga diberikan usia yang saat. Di jauhkan dan dirasa malas dengan gua. Ya, kalau saya... Menyidik buat hidup, kayaknya lebih murni kalau saya menyampaikan apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya bantu dimanapun. Ya, jadi saya lebih berserah aja ya. Buat suami tercunda ya. Amor, Semangat dan struggle. Terus bertahan untuk tetap sehat. Menjaga perutama kesehatan. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai ketular. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan maksif. Supaya bisa terbang lagi dan ketemu anak-anak di Jakarta. Biasanya gak menyangka ya. Memang awal apa-apa juga bukan berkaca. Artinya saya menikah muda dan juga ingin menikah muda. Mungkin ini keputusan yang juga bukan diambil tanpa merenung, tanpa tanggung jawab ya. Ini adalah juga menyatifkan banyak keluarga di sini. Kita harus menghargai juga keputusan mereka. Karena 22 tahun dan 27 tahun. Saya pikir sudah mantep ya. Karena pertanyaan saya begitu Aurel kasih tahu. Mia ke Monika cuma satu. Pertanyaan saya sudah siap. Ya diharapkan untuk dijauhkan dari kemalasan di hari tualah. Itu yang paling utamanya. Terus gimana bentuk partisipasi saya sebagai perempuan itu lebih punya manfaat untuk sekitar. Nah itu saya maju. Ya Allah dikasih umur panjang dan Alhamdulillah. Jadi ibu, istri dan perempuan yang lebih banyak memberikan manfaat. Menjauhkan dari segala apa ya. Ya namanya gak ada keluarga yang gak menjadi hebat tanpa masalah. Buat saya gitu aja. Saya hampir positif aja gitu. Capek sendiri ya, surprise-surprise. Itu kaget. Enggak suami saya juga di timur. Jadi maksudnya yang penting kumpul sama anak-anak. Besok saya paling nganterin keluarga pada vaksin. Vaksin yang kedua, orang tua semua vaksin kedua. Mungkin abis itu saya pulang. Gak usah target ya nanti stress gitu kan. Lifetime achievement ini kan kita upayakan dengan penuh. Bagaimana kita bisa lebih tawadu. Bagaimana kita terus berprasangka baik atas semua pemberian Tuhan. Detik-detik jelang bahagiannya Aurel Hermansyah dengan Alta Halilintar, tetap terdapat batu kerikil yang kini sedang dihadapi oleh Aurel Hermansyah. Dimana netizen melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mempertanyakan mengapa Aurel Hermansyah jarang berbagi fotonya bersama dengan Chris Dayanti. Mengetahui sang anak tercinta sedikit terpancing emosi, Chris Dayanti pun memberikan wejangan kepada Aurel Hermansyah agar tetap fokus pada pernikahannya dengan Atta Halilintar dan tidak terlalu memperdulikan komentar nyinyir dari netizen. Jangan menganggap itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Jadi tadi pagi saya berangkat kantor, lihat memang karena memang di tagging sama aku. Itu bentuk syukurnya Aurel dan saya juga tahu kok memang kan saya juga minta fokus dari awal untuk Aurel. Fokus di sini kan kalau bisa jangan membebani atau terintimidasi oleh sosial media karena kan pasti akan ke distract. Memang untuk pernikahan ini dia saya tolong sendiri ya. Mie minta tolong karena memang aku semuanya urus sendiri Mie gitu. Jadi saya apresiasi sekali. Karena memang anak zaman sekarang ya, walaupun sudah ada organizer, mereka pasti ingin involve di dalam untuk tahu detail. Apalagi yang saya concern adalah yang saya senang dengan dia adalah sedikit-sedikit dia ngomongin tentang protokol kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana kehadiran omanya. Karena yang kita tahu ibu saya juga ada sepuh, kondisi stroke, kondisi untuk menghadirkan orang-orang tua sepuh ini nggak mudah. Karena memang acaranya dari awal sudah menjadi diliput oleh media ya. Jadi bukan saja stasiunnya tapi juga dampak dari pemberitaan yaitu masifnya pemberitaan ini yang mesti dijaga adalah protokol kesehatan. Karena memang yang semuanya bisa berjalan. Karena ini kan pasti Satgas semua juga memantau. Saya aja nyanyi, Satgas di samping kanan kiri itu udah ada yang bawa pentungan dulu. Saya tuh wah hebat gitu loh. Maksudnya mereka begitu perhatiannya. Jadi yang diharapkan adalah ya itulah, lebih kepada protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik. Melepas sang anak untuk menikah tentu akan ada rasa haru yang akan dirasakan oleh Chris Dayanti sebagai orang tua. Tak terasa bahwa kini putri kesayangannya yang dirasa oleh Chris Dayanti sudah beranjak dewasa akan mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya. Wejangan dan nasihat pun diberikan Chris Dayanti kepada Aurel Hermansyah agar siap lahir batin dengan keputusannya yang sangat besar dalam kehidupan Aurel Hermansyah. Aurel bener menikah di Istiqal nih? Udah pasti belum nih? Nah untuk saya tanya ke manajemennya Mbak Ashanti kemarin waktu ketemu di hotel, masih belum confirm. Jamnya juga masih belum confirm. Jadi dipastikan tanggalnya yang mungkin yang beredar yaitu setelahnya di April awal. Jadi persiapan mental aja untuk semuanya. Karena memang saya juga disini mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin tidak terundang sekali lagi. Semua kayak saudara. Cuman karena mungkin demandnya besar ya, kepingin hadir diundang. Saya bilang bukan apa kita lebih kementingan protokol kesehatan ini kepentingan umum yang mana kita harus memperhatikan dan memprioritaskan tentang protokol kesehatan. Karena nggak mungkin saya berdiri sebagai anggota di Komisi 9 yang konsen terhadap protokol kesehatan dan juga vaksin. Tapi saya sendiri nggak memberikan contoh. Jadi mudah-mudahan apa yang dilalui nanti prosesnya bisa berjalan baik. Terima kasih.